Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang konten yang melanggar komunitas disini saya sudah menunggui persyaratan program Patan YouTube ya saya mendapatkan email masuk dari YouTube seperti ini kemudian saya website ke YouTube dashboard jam tayang saya bisa berkurang sangat drastis kenapa bisa berkurang seperti itu karena video saya itu ada yang mengandung unsur-unsur dewasa ya teman-teman yaitu dari aplikasi Biggolive saya saranin buat temen-temen yang membuat konten seperti Biggolive atau yang lainnya yang mengandung unsur pornografi tolong dari sekarang hapus konten-konten itu karena tidak dapat dimonetes oleh pihak YouTube Oke kita lihat ah waktu tonton saya jam tayang saya di Google dashboard disini waktu tonton saya itu 258.000 kalau di bagi 60 menit itu sudah mencapai 1000 4000 jam tayang sudah memenuhi dan persyaratan YouTube tetapi karena saya mengunggah konten-konten yang mengandung pornografi jam tayang saya menjadi 83 jam yang dari 4000 jam tayang tadinya ya teman-teman kita coba lihat nah ini dia subscriber saya sudah memenuhi persyaratan untuk dimonetrisasi dan jam tayang saya ini menurun sangat-sangat drastis Hai yang tadinya 4000 jam tayang menjadi 83 jam tayang karena dihapus oleh pihak YouTube itu saja yang saya sampaikan kepada teman-teman sekali lagi jangan mengunggah atau membuat konten-konten Biggolive atau sejenisnya anak tidak akan dimonetisasi ya teman-teman oke terima kasih yang sudah menonton video saya semoga pengalaman saya ini buat pembelajaran buat teman-teman ya agar tidak salah membeli konten lebih baik kalian bikin konten sekreatif mungkin buatan kalian sendiri walaupun yang menonton sedikit tetapi tidak melanggar Hai pedoman komunitas Oke terima kasih yang sudah menonton saya ingatkan dan kembali untuk mensupport channel saya dengan cara like comment dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih